PEMIRSA MTV NEWS PEMIRSA MTV NEWS PEMIRSA MTV NEWS Politisi Demokrat, Zulfikar Apayuk sudah menjabat sebagai wakil rakyat tingkat kabupaten 2 periode, pemilu tahun 2024 mendatang, ia sudah bacalek untuk melanjut periode ketiga. Ada pun silaturahmi yang digelar ketua PAC Partai Berlambang Bintang 5 itu, bertepatan menyambut hut Partai Demokrat yang ke-22 dan sekaligus hari ulang tahun hari lahir Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, ia sesepuh Partai Demokrat. Yaitu jalan yang dulunya pada ibu-ibu dan orang tua kita menuju ibadah, sholat, alasan begitu hujan. Anggota DPRK Fraksi Demokrat Zulfikar Apayuk bersama sejumlah bacalek DPR Kbiren dan bacalek DPR AC Dr. Handes Murdani, di kesempatan itu, Zulfikar yang lagi menjabat wakil rakyat juga meresap aspirasi rakyat. Reporter MTV News, mewawancarai Ketua DPC Demokrat Biren, Zulfikar, ia mengatakan... Terima kasih telah menonton! Juga kita hari menghadiahkan satu pekerjaan yang sudah kita selesaikan perbedaan masyarakat yang bertahun-tahun tidak selesai. Ya Alhamdulillah hari ini jalan yang sekian lama sudah rusak dah kita buat dengan sebaik mungkin, kurang lebih satu puluh, berjalan dengan baik. Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa memuatkan kualitas yang kita berikan kepada masyarakat. Kita yang pertama lah menjalin selaturah ini dengan hadirnya kita. Ya hari ini kita dah dapat berbagi dan lebih memperlui kepada masyarakat. Yang kedua banyak keluhan yang masih kita harus memperjuangkan di tengah masyarakat. Hadiannya banyak orang-orang yang belum selesai. Baik itu segi pengguna maupun ekonomi masyarakat yang harus datang. Saya sudah dua periode, saya selaku Ketua Partai Demokrat Biren, juga selaku Ketua Partai Demokrat Biren. Hari ini saya melanjutkan kembali ke periode ketiga. Juga jamin oleh Ibu Buasita, Bacalek Kami, ada Ibu Sarifah, Raja Pilnam, ada Bung Sabi, selaku Ketua Partai Demokrat Biren. Semoga Demokra Biren selalu terima oleh rakyat dan masyarakat. Biren dan Demokra semakin jaya. Acara tersebut hadir ke Cikguara dan tokoh setempat. Rapisan warga gedong-gedong gampong tersebut berakhir dengan doa berkah. Dari Biren, Wardi Has melaporkan.